kita akhirnya sampai wow ini keren banget itu di sebelah kanan ada pintu buka tutup kerawang mungkin akan tenggelam guys ini dia wow kayaknya buat ngatur air ya tapi ini di kunci galeri tunnel oke guys aku hari ini lagi ada di puncak pas bogor ya oke guys aku hari ini mau ajakin kalian jalan-jalan kampung-kampung yang ada di sekitar pirata yang gimana perjalan kita yuk kita jalannya oke let's go 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 oke ini dia guys puncak pas ke arah si anjur si panas ya kita lurus aja terus ya turun dari puncak ke arah si panas si anjur tuh lihat di atas ya banyak asapnya wuhh dingin banget ini oke guys lah turun terus ini dia ya di sebelah kanan pemandangannya bagus ini adalah pemandangan dari puncak pas turun ke arah si panas si anjur guys kayak gini ya turun terus ini kita ketemu alfamat pertama nih di sebelah kiri yang ada tempestnya nya nah disini hati-hati guys kita mau belok kiri ya ini dia masuk ke jalan hanjawar arah ke leminens selamat datang di yon armed pancagiri ini dia guys ini namanya adalah jalan hanjawar guys oke selalu terus kita akan lihat alfamat ya itu ada Taman Bunga Nusantara itu kalau lurus ke puncak dua tuh tapi nih kita di sini belok kanan ya ada Indomaret ke arah Taman Bunga Nusantara guys oke selalu terus disini banyak tokoh-tokoh Arab ya Nah ini dia ada Little Venice kota bunga wisata ya yang kayak Eropa-Eropa itu kalau kalian pernah lihat oke itu pintu pertama pintunya ada dua nanti di depan sini ada pintunya lagi satu lagi terus nah ini dia ini adalah pintu keduanya kota bunga nih ya jadi ada dua gerbang ya ini gerbang kedua oke kita lurus terus ya oke setelah kota bunga kita akan melihat Indomaret mirip yang pertama tadi yang arah ke puncak dua ya itu kalau sekarang puncak kanan ini ada Indomaret ini kita belok kanan ya guys ya kita ke arah Taman Bunga ya ikutin pelangnya Taman Bunga yang tadi Wah di sini jalannya cukup rusak nih Oke guys ini dia satu-satunya pom bensin di jalan Hanjawar ya di kiri jalan aku ya Nah setelah ketemu pom bensin kalian di depan akan ketemu pasar ya jadi pom bensin Hanjawar ini adalah patokannya dia ciri-cirinya adalah lotus fried chicken ya ini namanya adalah pasar GSP guys nah ini dia ada perempatan di pasar GSP di sini kita belok kiri ya itu kalau belok kanan ke Cipanas lurus ke arah Cianjur ini kita belok kiri Nah ini kita udah sudah memasuki yang namanya Jalan Mariwati arah ke Taman Bunga dan Trasyogi Cibubur guys Mariwati lurus terus ini ada Indomaret ada peta jalan ya itu kalau lurus ke kampung aku nggak tahu kampung mana tuh nah ini kita belok kanan ya Wah ini ada rumput gas dan di Jalan Mariwati ini pemandangannya keren banget guys itu banyak banyak sawah-sawah gitu ya Nah ini ada angkot ini adalah angkot simpang keluar Mariwati Cipanas Oke akhirnya kita masuk ke kawasan Taman Bunga Nusantara nih Cipanas ya Oke ini guys Taman Bunga Nusantara ya di sebelah kiri aku jadi kayak pohon-pohon gitu dibentuk-bentuk kayak merah ya kayak gitu-gitulah tiket masuknya kalau nggak salah per orang Rp50.000 ya Oke kita lanjut terus lurus lagi ya harus terus kita lihat tuh di kanan pemandangannya keren ya Nah ini juga masih ada mobil-mobil lewat sini ya jadi ini jalurnya bisa dilalui oleh mobil guys ya Oke Oke kita melewati The Nice Fantastic Park tuh tuh ke atas mobilnya mau ke The Nice ya tuh wisata baru yang ada di Cipanas ya Oke kita melewati kantor desa Kepala desa suka resmi nih ya sebelah kiri aku ya Nah ini dia disini ada pecah jalan guys Oke disini ada pecah jalan ini ke arah Cibubur yang ini atau kemana yang ini ke arah Cikalongkulon aku pernah bikin konten yang ke Kampung Halimun ya yang 100 km dari bukota Oke ini kita disini ambil jalur paling kanan ya jalur besarnya ya yang ke arah Transyogi Cibubur guys ya dah setelah kita melewati desa kantor desa suka resmi itu daerah sini cukup rawan begal ya kalau kalian naik motor kalau malam-malam jangan sendirian kata warga sekitar sini ya Oke setelah kantor Kepala desa suka resmi ternyata sekarang di sini jalannya banyak yang rusak ya nih walaupun tadi udah dipetan tapi banyak juga yang jalan rusak kayak gini guys Oke ini lancar lagi Oke moga-moga dapat perhatian ya terus-terus jalannya kayak gini ya Wow kayak tegalan sawah ya bolong-bolong Oh oke karena di sini tuh aku lihat banyak truk lewat sini juga karena di sini tuh ada tadi aku ada tulisannya perkebunannya Abdul Risar Bakri guys ya di sini ya di dalam Mariwati kita lanjut lurus lagi guys ini ada pecah jalan ke atas sama ke bawah kita tetap ambil yang ke bawah ya kita menuju ke perkebunan sawit guys kita akan melewati perkebunan sawit yang sangat berbahaya karena di perkebunan jalan sawit itu banyak begalnya katanya moga-moga aku selamat ya Oke guys ini ada truk mogok ya Nah ini air ini aku enggak tahu nih drainasanya gimana ya di sini tuh banyak air gitu mungkin dari atas yang kiri sini airnya ke jalan jadi jalannya jadi rusak kayak gini Oh my god kita lanjut lurus-terus ya Oke guys ini sekarang jalan ke Mariwati ini sudah tambah parah sekali ya sebelum perkebunan kelapa sawit jalannya itu banyak bolong sampai kelihatan batu-batunya gitu berlubang dalam jadi kalian kalau naik motor harus hati-hati sama naik mobil lewat sini ini kayaknya kiri kanan aku hutan deh tapi belum hutan sawit Oh ada Tarsan enggak ya monyet Oh enggak ada guys di sini aman dari sungokong guys Oke guys di sini dia setelah kita keluar dari hutan yang pertama kita akan melewati ini di sebelah kiri ini ada tembok tinggi banget aku enggak tahu di sebelah kiri itu resort hotel atau apa ya atau rumah orang kaya aku enggak tahu tapi di sebelah kanan pemandangannya keren nah disini pernah ketangke begal nih ya jadi setelah ini kita akan masuk ke perkebunan sawit yang yang rawan begal guys ini dia PT Perkebunan Nusantara 8 Kebun Pang Lejar jadi kalian harus mengestimasi waktu supaya sampai sini sebelum jam 6 ya kalau naik motor ya Oke guys perkebunan sawit ini cukup sepi ya jarang sekali motor yang melintas guys ya tapi kalau siang gini masih ada warga-warga yang berkebun tuh kanan motor juga masih ada 12 itu masih ada warga yang berkebun mbak-mbak teteh-teteh ini apa nih Oh bukan kirain kambing aku kirain tadi karungnya kambing guys ya jadi ini masih aman kalau siang tapi kalau jam 6 ke atas mendingan jangan lewat sini guys mending muter cianjur aja ya Oke kita lanjut terus-terus ya di tengah perkebunan sawit ternyata itu ada kampung ya tadi ada tulisannya SDN pasir ada angin di atas ini ada warung-warung di tengah perkebunan kelapa sawit tapi pada tutup jadi kalian jangan ngarep ya ini ada kayaknya jual bensin tapi enggak ada stoknya itu di atas ada kampung guys Oke kita lanjut terus ya Hai setelah lurus terus akhirnya kita keluar ya ciri-cirinya ada ini Masjid al-ansor jadi kita ada di dalam perkebunan teteh perkebunan kelapa sawit tadi itu sekitar 10 menit guys ya dengan speed 40 km per jam ini ada pecah jalan ya kiri ke makam dalam Cikundul kiri ke Cinangsi Cianjur ini kita belok kanan ya ke arah Cinangsi Cianjur dan wow pemandangannya langsung keren banget ini guys di jalannya ya Wah ini sih cocok banget nih buat giling nih wuhh sawah-sawah semua Oke guys larus terus akhirnya kita sampai di Transyogi ya itu kalau ke kiri ke Cibubur kanan ke patung kuda kosong Cianjur Oke ini kita di sini belok kiri aja ya guys ya aku harus hati-hati di sini karena terakhir aku bikin kontennya Jawa Mariwati di sini aku kena ranjau aku panjang banget guys ini dia jarak kita dari Jakarta 117 km dari Bekasi 76 km dari Cilangsi 62 km taman wisata Mekarsari 67 km belok kiri Oke guys tapi kita mau ke Cirata ya Cirata Cikalong lurus jadi kita lurus aja terus ini jadi dia ada pecah jalan belok kiri ke Transyogi Cibubur tembus ke Cibubur ini kita tetap lurus ya ke arah Waduk Cirata guys ini jalannya masih besar ya Oke Jalan Hartono Cikalongkulon namanya ini guys Oke kita lanjut lurus terus ya Oke guys kita akan melewati kayak pasar gini ya di Jalan Hartono ya nah ini dia ada pecah jalan kita di sini belok kanan ya ambil jalan besarnya itu ada bakso Mas Apollo itu ini kita belok kanan nah ini namanya adalah Jalan Siliwangi ya Cikalongkulon Oke guys ini ada masjid besar Baitur Rahman ya Cikalongkulon Cianjur ternyata ini di sebelah kanan kita adalah alun-alunnya Cikalongkulon ya ini dia kota Cikalongkulon Cianjur kayak gini daerahnya ya Pantesan rame ya ternyata kita lagi deket alun-alun Oke guys kita lanjut lurus terus ya Jalan Siliwangi ini ya Cikalongkulon Oke guys selalu terusnya jatuh cacirata Purwakarta kiri wisata Tirta Maleber lurus jadi kalau waduk resminya cirata itu kita belok kiri di sini guys ini ada pertigaan ya bahwa ini ada pasar ini namanya adalah pasar Cikalongkulon guys ini ya itu di sebelah kanan ini kalau mau ke waduk belok kiri waduk cirata ya tapi aku mau lewat Maleber sebenarnya sama-sama aja satu area cuman kita masuknya dari pintu yang berbeda ya kalau Maleber tuh katanya ada pantainya jadi aku pengen lihat ya Oke guys setelah lurus terus jalannya wow pemandangannya kiri keren banget guys ya bukit-bukit ya dan di kanan tuh sawah-sawah dan jalannya di sini udah beton ya yang ke arah Pantai Maleber waduk cirata setelah lurus terus kita sampai ke desa Maleber ya ini namanya ya ini masih ada rumah makan pangerhan apa ini enggak tahu satuan pelayanan Maleber DPT-PT perikanan Oke guys selalu terus ini dia kita sampai ke waduknya ya Hai huh ini dia waduk cirata anjing wajinya item item ke sini banyak anjing aku enggak tahu kenapa ini apa ini kayaknya lagi Oke ini dia Pantai Maleber nya ya yang arah Maleber kayak gini tuh banyak nelayan lagi pada ini lagi pada apa jala ikan ya banyak ada anjing sih banyak anjing-anjing kita udah deket pinggir laut ya pinggir waduk yaitu lagi menerin perahu tuh kayaknya disini yang cirata ini mana waduk cirata ya ini waduk cirata Oh tapi masuk ke airnya masuk ke sawah-sawah gini iya sekarang lagi naik airnya Oh kalau enggak emang enggak ada temboknya ya enggak ada Oh jadi kalau misalnya lagi naik bisa sampai kampung depan sana bisa nyampe kampung waduh kalau di Maleber ini ada apa aja paling jaring terapung jaringnya jaring itu jaring biasa jaring wisata apa wisata jaring terapung itu apa ya buat tenrak ikan Oh tenrak ikan doang iya Oke guys di sini ya ini airnya sampai masuk ke sini katanya kalau hujannya gede banget itu bisa sampai kampung yang tadi kita lewati ada wisata apa wisata Maleber ini apa dong ngapain dong di sini main bargas ha mancing naik bargas apa tuh naik perahu Oh naik perahu gitu biasa berapa itu 2515 15-25 ya tergantung jauhnya itu kemana ketengah waduk kayaknya muter gitu muterin waduk doang Oh ya oke ada tahun ya teh namanya siapa Oh iya wajah si ibu lagi ngapain tuh punten bu lagi ngapain bu Oh ngambilin cabe ini tuh sawah apa waduk udah sibuk Oh cuman ini air lagi naik ya Oh oke 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 guys kita puter balik ya ini karena ini jalannya buntu ternyata Oke kita balik lagi ke pasar Cikalong ke arah waduk cirata guys Oke kita jalan ya let's go 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 oke guys akhirnya kita balik ini ada pasar Cikalong pulauan kau dari puncak dari lurus ono tadi disini kita belok kanan ya ke arah waduk cirata guys ya karena tadi melebar cuman kayak gitu Oke kita lanjut lurus lagi ya Oke guys lalu terus ini ya kita melewati jembatan merah jadi ini adalah jalan dari pasar Cikalong kulon tembusnya ke Purwakarta ya Oke guys ini kita melewati rest area Cikalong kulon Sugi Mukti Hai ini kita udah masuk ke Tugu Bagea Purwakarta istimewa ada motor ini guys Bagea Purwakarta istimewa ya Jadi ini kita udah masuk ke Purwakarta bukan lagi Cianjur guys dan pemandangan di depan Wow Wow Purwakarta keren juga ya Oke kita lanjut lurus-terus ya Oke guys setelah masuk Purwakarta tuh lihat pohonnya tinggi-tinggi guys wuhh ini kita kayaknya masuk ke hutan nih Oh my god tuh jadi ini adalah ke arah kebendungan cirata ya bukan waduk cirata kalau di mat Oke guys selama masuk Purwakarta ya Wah di kiri tuh gambarnya sawah-sawah guys setelah masuk Purwakarta ini pemandangannya sangat-sangat indah ya banyak sawah-sawah Oke guys selalu sesuai ada pecah jalannya ini ada toko material nih kita ikutin jalan besarnya aja ya waduknya ada boneka ya padahal enggak ada lampu merah logis ini tapi ada boneka siang juga ya Oke kita lulus terus ya Hai wuuh pemandangannya di sini hijau-hijau semua guys waduh 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 tapi ada jalannya bolong-bolong ini juga kita lulus terus nih Oh itu ada sapi guys sapi woi sapi woi dia kayak tahu loh dipanggil sapi Oke guys ini jalannya sepanjang-jalan kayak gini ya Jadi mungkin kalau malem ini kayaknya lumayan gelap nih jalan dari Pasar Cikalong ke arah pendungan cirata tegas kita sampai di SD Negeri 2 Sirnagali ini ada SMA Negeri 1 manis-is sinar gali bersinar ini kita sampai mana sih desa Sirnagali Palalangon ini Purwakarta ya Oh ada desa namanya manis ya kalau desa kecut ada nggak ya Oke kita lanjut lagi lurus ya ini kita sampai di Cibanggala ya ini ada alfamat nih ciri-cirinya Purwakarta Jakarta sana kanan gunung karung lurus gunung karung ada gunung karung guys lurus ke sana aku nggak tahu gunungnya mungkin dikarungin kali ya Nah ini kita ikuti jalan besarnya aja ya jangan ke gunung karung karena kita mau ke cirata guys ini rame banget nih ada apa ya atau PP Purwakarta entahlah yuk kita lanjut lagi ya Oke guys ada anjing nih Halo jing-jing si dedeknya ketawa lho aku mangil anjing lho ya aku bukan manggil dedeknya Oke kita lurus-terus ya 10 52 hati-hati keluar masuk kendaraan proyek mak kecepatan maksimal 20 km per jam aku nggak tahu ya ada apa di depan ya mungkin bikin bendungan atau menurut bendungan dari tadi ada tulisan itu ini apa sih ini kayaknya ya warma soporoyek kayaknya iya dia menurut bendungan Oke aku nggak tahu ya guys ya mungkin yang warga sini bisa jelasin Oke kita lanjut lurus-terus ya Oke guys lanjut terus ini ada rumah-rumah ya dan itu di atas Wow ada tebing tinggi banget ya aku nggak tahu itu tebing apa guys tapi kayak tebing batu gitu ini jalan ke arah Purwakarta dari Cikalong ke arah Cirata Oke kita lanjut lurus terus ya tuh di kanan pemandangannya waduk Cirata tuh udah cuman pintu masuknya ada di yang bagian sono paling ujung yang arah ke Bandung Anda memasukin kawasan of fitness Cirata tinggi maksimal kendaraan 3 meter setengah aku nggak tahu itu apa ya tadi karena itu kayak di laut gitu tapi itu bukan laut yaitu waduk ya gini kayaknya kita udah mau sampai selamat datang di objek nasional PLTA Cirata Oke guys ini dia PLTA ya dihatir awan longsor dan pohon tumbang Oke kita udah sampai PLTA Cirata nih Oh kok di sebelah kiri ada apa ini temboknya tinggi banget guys Nah aku nggak tahu ini apa di sebelah kanan tinggi banget atau kayak menara-menara itu Oke kita berhenti bentar itu ada menara-menara Oh keren ya PLTA Cirata ini kita ngelewati PLTA nya guys ada empat ada lima atau empat tadi menaranya entahlah Oke kita coba lanjut terus-terus ya banyak kayak batu-batunya gitu guys tuh batu-batu wuuh ini kayak di Cianjur Selatan nih ada curugnya curug kecil ini ada curug di pinggir jalan guys wuuh keren ya Cirata ya oke lanjut lagi nah ini banyak yang pegang pancing karena Cirata ini adalah salah satu support destinasi wisata pancing yang paling populer di Jawa Barat ya Oke jadi tepinya di mana waduk Cirata itu hutan ya ini sebelah kiri hutan dan tebing kayak gini di kanan waduk Cirata Hai buat kalian yang belum pernah lihat waduk Cirata Jawa Barat ya inilah kayak gini wow keren ya tuh tebing tebing gitu ini ada tanda seru nih Kenapa nih Oke coba kita jalan terus ini apa maksimal kecepatan 40 km kecepatan perjam Wow di kiri tuh kayak tebing guys kayak pohon-pohon bukit gitu hati-hati keluar masuk kendaraan proyek Oke kita lanjut terus lagi ya Oke guys sebelah kantor kayak res area gitu ya jual-jual makanan di sebelah kiri batu-batu gua tahu kenapa di situ banyak batu ya itu asli atau buatan kayaknya yang bawah ini buatan kayaknya buatan deh biar nggak loksor ya Oke bentar lagi kita akan sampai di site Cirata guys nah ini dia guys kita akhirnya sampai Wow ini keren banget itu di sebelah kanan ada pintu buka tutup air Wow ini keren banget guys waduk Cirata ya itu ke atas kemana tuh daerah terlarang di dalam masuk kecuali Pak pegawai PT pembangkitan Jabali kayaknya itu buat ngatur ininya ya Oke itu ada tulisannya pleret Purwakata Jakarta lurus di pendai rendah Bandung kanan Oke kita belok kanan ya guys ini dia Pak Jembatan Cirata ya Oke kita sampai nah jadi dulu itu di sini ini tuh masih sungai ya Sungai Citarum ya biasanya orang-orang itu kalau mau nyeberang dari belakang ke sana ke depan itu naik rakit cuman semenjak dibikin bendungan ini Sungai Citarum itu dibendung akhirnya jalan ini sekarang bisa mobil guys Oke guys dilarang berhenti sepanjang jalan dam Oke ini dia sungainya ya Nah ini didam Sungai Citarum ya itu Sungai Citarum disitu di kumpulin airnya jadi kalau itu tadi batu-batu bocor mungkin Bekasi Jakarta Kerawang mungkin akan tenggelam guys ini dia wow kita lanjut deh let's go 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 oke ini ada tulisannya PJB pembangkit listrik tenaga air kali ya Bendungan Cirata tuh akhirnya sampai di Bendungan Cirata ya ini adalah pembangkit listrik tenaga air yang salah satu yang terbesar mensuplai listrik dari Jawa dan Bali Oke kita lihat ya Nah ini dia objek vital PLTA dan Bendungan Cirata pembangkitan Jawa Bali jadi suplainya listrik Jawa Bali ini dibangun oleh Pak Presiden Suwarto ya pada tahun 1980 ini ada tulisannya Manisci Anjur kiri kanan ke Jakarta Purwakarta Oke kita lihat bendungannya Nah ini dia ini ada jalan turun ini ada tangganya turun tapi tadi ada tulisannya nggak boleh turun ke bawah tuh kayak gitu ya ini kalau jebol Cikarang Bekasi banjir pasti ya terendam Oke jadi ini dibangun pada tahun 1980 pada zaman Presiden Suwarto ya Nah waktu itu tenaganya ada 5000 orang yang ngerjain Bendungan ini dan 300 orang diantara itu adalah tenaga kerja dari luar negeri ya kalau nggak saya itu dari Jepang karena ada orang Jepang yang bikin buku bahwa dia bangun sini Cirata ini Bendungan Cirata di dulu di sini tuh kampung ya Waduk Cirata ini dulu ada perkampungan akhirnya pada tahun 1988 itu tanahnya diganti bahkan ada masjid bagus banget dibawah sini feeling aku setelah di airin pada tahun 1988 airnya masuk itu kayaknya kampungnya nggak dihancurin ya karena itu akan makan biaya lagi guys ya jadi kampungnya mungkin langsung tenggelam itu tunnel ternyata untuk masuk ke bawah sini ya itu bisa masuk ke dalam air bawah situ ya kayaknya ya poja tunnel itu Oke ini dia ya mungkin ini adalah pintu buat ngatur air ya kayaknya buat ngatur air ya tapi ini di kunci galeri tunnel ya ini kayaknya buat buka tutup air Aku nggak tahu itu Buat apa ya udah ayo Oke jadi tadi perjalanan kita kecirata ya jika kalian suka dengan konten-konten seperti Jangan lupa selfie-subscribe channel nya saya sevanda saya paham terus nanti oke Guys kita udah sampai itu dia pulaunya ya situ katanya ada satu rumah kita nanti mau samperin ya umurnya udah sabar-habar 70 tinggal sendiri disini temen-temen sendiri nggak ada temennya papa 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 papa